Sama itu tadi, harus ada impact-nya kering-gelen. Gak sekedar kita ngundang artis huri-hurian, terus lokal yang terlupakan. Kita juga nyari formula gimana ngundang artis untuk ber-impact ke artis-artis lokalnya. Buat kawan-kawan yang berhasil beli, masuk tanpa beli tiket, sadar diri kawan. Ini super kawan-kawan lokal loh. Gak malu kita kemarin ya, gitu ya. Gak apa-apa, sorry nih, sorry. Soalnya, soalnya rada kesal juga gitu loh, bener kan? Kalau kawan-kawan kayak yang buka boot, buka apa juga, tolonglah udah dikasih boot gratis kemarin kan? Jangan ada 15 orang yang mau masukkan, 25 orang. Kamu udah ada dibilang, 1 butuh jatahnya 3 orang. Support sepenuhnya dalam arti kata, jangan dong bawa kawan di acara tiketing, next time masuk ke dalam dengan free. Hargai dong panitia-panitia ini yang udah kerja keras. Ya mungkin aku masuk tuh di 2 minggu terakhir. Tapi si malam kan sudah menyiapkannya mungkin berapa bulan sebelumnya gitu. Ini kalau kesumpahkan kemarin yang nembak-nembak ini, memang udah gak ada support, gak ada apa. Enggak nembak lagi? Aku sumpahkan kau, ya paling gak bintitan lah matamu. Karena kau mendengar itu, telingamu congean, ataupun lidahmu keselio, gara-gara kau ikut singlong, tapi kau gak bayar. Iya, pilih entawan ya? Iya, sepipin bintang ya, gitu. Jika berapa, Pak? Itu tadi dari mulutnya, lagi-lagi. Jika berapa, Pak? Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! 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 pasti sangat rugi karena disitu aku sama temen-temen juga sharing tentang panggung yang nyaman bagaimana tata cahaya yang baik gimana aku sih sebenarnya di EU cukup anak baru ya cuman banyak seni-seni dari EU karena gini aku karena sering nongkrong tergerak untuk bantu kawan-kawan gitu aku gak pengen kawan-kawan buat event yang gagal di mata orang atau di mata skena-skena rege gitu loh karena aku denger juga dari bisikan Pak Yogi rege-rege sebelum yang dibuat ya ala kadarnya ala kadarnya seproper itu dan kita sebenarnya masih banyak kekurangan di rege-landnya kita gak boleh seomong jumlah juga ya kita masih banyak kekurangan insyaallah ada rejeki 2025 rege-land 2 ya kita buat lagi insyaallah lebih proper, lebih baik dan kami harapin penontonnya lebih banyak lagi nah itu kan dari Suri Pandangio aku pengen lompat-lompat nih karena kita rangi ya di tengah ada ciwi-ciwi nih di tengah ini ada teman kita namanya Diva nah Diva ini termasuk orang yang termasuk sibuk dan banyak keselnya di event yes yang banyak untuk kenal crying juga ya soal event nah Diva apa kira-kira apa namanya ini review review tentang rege-landnya sebenarnya kayak acaranya itu suksesi kayak banyak juga yang apa sih namanya yang seneng kan disitu antusias ya antusias juga gitu terus kayak aku keselnya tuh kayak apa ya buat kalian yang kemarin mantan ui curah nih sih ya saya ada pembalasan saya ada nggak sih nggak curahan lebih ke ngasih tahu kan iya di pak biar nggak ada misalnya kita for even rege-land fall 2 bener biar nggak ada kejadian sama lagi kayak fall 1 oh iya tambahan ya buat kawan-kawan yang berhasil beli tanpa masuk tanpa beli tiket sadar diri kawan ini super lokal kantor lokal loh nggak malu kita kemarin ya gitu ya nggak apa-apa sorry soalnya rada keser juga gitu bener kan kayak buat kalian yang satu tuh yang kayak bukan aku nyalahin dari pihak ini bukan aku nyalahin dari pihak itu juga sih sebenarnya kami juga salah gitu kan ya kita tahu diri juga lah gitu kan kita buat acara ini kayak saling support aja gitu apalagi klaim anak-anak rege kan otomatis kayak solidaritas klaim itu pasti ada gitu pedih 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 tapi ada satu sisi yang aku buat aku kesel juga nih gitu kan mau aku kesel kayak solidaritas klaim itu aku lihat kali ini nggak ada sih nggak ada soal apa oal apa nih soal apa soal kayak klaim masuk ya udah masuk aja gitu klaim nggak ada beli tiket nggak ada beli apa-apa gitu seharusnya tak seharusnya tiket juga 35 ribu udah nggak iya 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 tiket kita murah Rp35.000 terus kalian masuk iya kalau support aja sadar diri aja Rp35.000 dapet rokok lagi coba rokok gimana-rokok gimana başka nula aku pengen diselantar juga sih Diva tadi ngeluarin manapun karena Diva dia kerjanya dibalihin screening kemarinnya yang sekarang ini kebetulan kita ada labirin bu di event kita bangarin Jadi sebelum masuk ke venue, orang harus melewati labirin, terus Diva bilang tuh, Bang, ini masih sikit yang melewati labirin, tapi waktu aku lihat ke venue, itu udah banyak orang. Apalagi parkiran, kan? Ya, parkiran kan, parkiran deket tuh sama labirin, terus aku lihat ke parkiran itu, kayak motor itu udah ada seribu, bahkan mobil itu udah ada 20 lebih atau 30 lebih. Masa iya, yang masuk labirin tuh masih bisa kuikitung pake tangan, gitu loh. Ya, dengar-dengar aku jika parkir, berangkat aja besok. Oh iya? Saya enggak, ya kan? Kayaknya kita kasih bapak, bapak-bapak aja. Gak simbol tuh, iya, bapak. Saya inggul terus ya. Berikutnya, di sebelah Diva tuh, ada... Tukang manja. Tukang sulit, bapak. Enggak, tukang manja, tukang manja. Dia tuh lebih tepat. Kalau dia edikan, apa yang harus? Tukang suruh. Tukang suruh. Tukang suruh. Tukang suruh. Jadi, kawan-kawan, kembas ini salah satu orang yang merekrut teman-teman kita di tim BGLM. Nah, ada sekitar 15, kawan-nya? Ya. Gimana bang, kira-kira puasnya dengan kinerja tim-tim abang waktu itu? Gimana, BGLM? Kalau dari kinerja kawan-kawan yang ku hire, kayaknya udah sesuai dengan, apalah, sesuai dengan SOP mereka, sesuai dengan Jobdesk. SOP? Ya. Oh, pegawin mana nih? Ya, maksudnya udah sesuai dengan stasiunnya di sini. Sekitar lagi. Ini tar lagi. Yang penting semuanya dikontrol sih, abang-gagetnya di sebelah kiri ini. Karena, karena kita baru ketemu juga ya. Aku, aku, aku respect sih buat kawan-kawan. Kita baru ketemu sama-sama tim landing-nya, tapi udah. Kayak pas di event, Bu, Bang Gigi juga bilang, Kebas dan kawan-kawan juga bilang, Kerjaan itu udah kayak ada rasa memiliki di event gitu, Bang. Nah, itu yang aku paling kaget, Uli. Hmm? Orangnya udah berapa kali event? Belum pernah sama sekali. Sama sekali. Event-nya, event paling-nya MTQ nggak masih parade. Tapi, menurutku ya, aku di luar dari struktur Reggeland, 80% menurutku udah oke sih dibandingkan dengan... Enggak, 80 dong. Ya, aku pribadi lah. Ya, 90 dong. Nampak dikit lah. Iya dong. Tapi yang aku kesal kan, dari awal aku masuk di pintu Reggeland, Yes. Itu nggak ada yang struktur gitu. Oh, iya, iya, iya. Antara parkir dengan tiketing. Iya, iya. Terus diarahin tuh. Karena kan jarak-jarak jauh tuh kan. Betul. Antara. Nah, itu menurut kalian, solusinya apa nih tuh ke depan? Siapa nih, Jok? Siapa dikira-kira? Kamalung. Abang, Jok. Makanya menu, ini berkaitan lah dengan jebolnya. Satu sisi, kami senang banyak yang datang. Yes. Satu sisi kami senang, kami apresiasi banyak yang datang. Dan kami akan lebih apresiasi lagi kalau beli tiket. Terus, kita juga nggak bisa salahkan semua ke penonton, atau pembeli kan katanya adalah raja. Dan lagian kami berekspektasi tinggi nih, ke penonton kita tuh semuanya. Beli ada raja, sorry kupotong, beli ada raja. Tapi orang-orang nggak beli, masalahnya. Oke, raja pun nggak beli. Karena ekspektasi kita, kita juga berekspektasi bahwa penonton-penonton yang datang ini adalah orang-orang yang well educated. Ya, jadi kita percaya aja gitu. Kami yakin semua pasti support. Support lokal. Itu keyakinan kita. Kita udah di akhir lagi udah mulai sadar tuh, soal zoning kita nih yang agak bermasalah. Banyak bocor. Kepasih gua udah maksain loh. Harus ada seng nih, harus ada seng. Mau nyari seng dimana ya? Mau seng-seng apa kita bongkar gitu. Seng lama-mereka bang. Jangan. 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 Jadi... Di event kita berharap dengan itu tadi, dengan kepercayaan bahwa itu akan berjalan sebagaimana. Tapi ternyata tidak. Artinya kan kesalahan kami juga nih. Iya. Tidak boleh diulang lagi nantinya. Nantinya pasti akan ada porsi lebih ke situ. Mungkin pemilihan Veno atau persiapan zoning Veno-nya. Karena Veno Ketam Solon menurut aku udah layak lah ya. Layak. Kawan-kawan bilang layak. Bagus. Daya dengan daya tampung yang lumayan untuk gig-gigisan lokal. Ya tinggal kesiapan kitanya lagi. Nah menurut Bang Mandi. Abang kan udah lama di EU nih bang. Kira-kira teknisnya macam mana nih bang? Untung atas ini kayak gini. Ya sebenernya udah diungkapin sama Bang Yogi sebenernya. Apakah Abang udah menduga ini bakalan kerja? Sudah. Sudah menduga ya? Saya sudah menduga. Dari awal kita kekurangan manpower juga. Nah kita dari awal dari hamil satu dari situ. Karena aku baru terjun tuh di hamil satu kan. Untuk area kuliah ini banyak yang bocor bakalan. Karena ya sekali lagi aku bilang ya. Kawan-kawan sebenernya aku cukup salut sama SIF malam ini. Dengan low budget, minim budget. Itu mereka bisa menyiapin acara dengan baik. Cuma tuh tadi kita pengen nambahin facility yang lain. Cuma memang keterbatasan ya. Ya. Keterbatasan support tadi. Jadi. Kalau dari sudut pandangku. Sebenernya memang next. Mungkin next time ya. Event berikutnya di tahun depan. Harus terapi lagi mungkin. Sama gini sih sebenernya. Kalau. Ini aku tambahin sedikit dari Bang Yogi tadi ya. Dan ngejawab juga si bro kita tadi. Pertanyaan. Bagaimana siasati antara parkirnya sama si labirin. Tadi sebenernya sih sebenernya nyatati gampang. Harusnya kita nyediain kru di area parkir. Buat ngarahin pintu masuk sebelah sini. Cuma memang tadi balik lagi tentang. Kita kekurangan yang power. Dan itu udah dibahas. Sebelum event berikutnya. Iya. Udah. Ada penunjuk jalan. Iya sangit gitu. Kita sampai nggak sempat loh. Tanda panah gitu. Sebenernya kalau kawan-kawannya. Sebenernya. Tapi itu memang internal kita yang tahu. Ada beberapa konten yang kita hilangkan sebenernya. Karena memang. Banyak ketertinggalan kita lah dalam persiapan gitu. Ya kawan. Sebenernya sih. Kawan-kawan ini. Mungkin waktunya ya. Waktunya nggak banyak. Persiapan terlalu memper. Banyak disiapan. Ada sedikit drama. Ada drama-drama. Drama kolosal ini ya. Drama kolosal. Ngebuat itu jadinya. Banyak konten-konten di rundown yang akhirnya kita hilang-hilangkan. Itu salah satu faktor juga. Kekurangan manpower. Support juga ya. Tanggung-tanggung ya. Support ya. Ada yang support. Sorry nih ya. Buat support-support. Ada yang sedikit makal juga gitu. Kenapa sih kawan-kawan sudah support. Tapi tidak. Support sepenuhnya dalam arti kata. Jangan dong bawa kawan di acara ticketing. High time. Masuk dalam dengan free. Hargai dong paditia-paditia ini yang udah kerja keras. Ya mungkin aku masuk tuh di dua minggu terakhir. Tapi si malam kan sudah menyiapkannya mungkin berapa bulan sebelumnya gitu. Aku sendiri aja yang baru dua minggu. Gabung itu ngerasa. Aku punya kepemilikan acara gitu. Ngerasa ini harus berhasil gitu. Tapi kenapa kawan-kawan yang udah disupport. Maksudnya diajak gabung ke event. Tapi tidak mau support sepenuhnya ke kawan-kawan gitu doang sih. Orang sana dia beli tiket. Yes. Iya lah. Saya salut. Saya salut. Nah untuk edukasi dari kalian ini. Bagaimana nih biar supaya yang pada nonton itu peka terhadap yang begini-begini nih. Nah itu tadi kan. Kami kan membangun movement. Kita bilang kan ini movement. Kita membangun ini kan dengan harapan dan keyakinan nih. Iya, betul. Satu lagi kan yang bikin ini menarik kan tidak amali. Bukan orang yang regi loh. Yang berputar di skena regi. Saya juga enggak. Si Fanny juga bukan orang yang berputar di skena regi. Si Wookie juga bukan. IFA bukan. Team running bukan. Masalah tiketing, zoning dan sebagainya itu dari awal udah memang dibahas. Cuma ini kan. Aku bawa spirit aku dong. Yes. Kami ada komunitas besarnya belum pun okis dari tadi kan. Namanya North Sumatera Roots. North Sumatera Roots itu. Kalau aku claim komunitas penikmat dan pemusing regi yang terbesar di Sumatera ini. Nah. Aku membela spirit kolokon aku. Bahwa kami ini dan penikmat-penikmat regi di Medan tidak mungkin begitu. Iya. Jadi ternyata kan ada kejadian kebocoran nih. Yang. Aku juga enggak berani claim. Itu siapa yang bikin bocor tuh. Iya. Aku yang. Aku tetap dengan keikinan. Aku selalu bertekak sama mereka. Itu bukan anak-anak regi. Bukan penikmat regi tuh. Pasti bikin bocor. Orang dari mana aku enggak tahu ya. Kita juga enggak mendatang demografinya nih. Ehm. Makanya kalau dicerita untuk edukasinya. Mungkin. Ehm. Memang sistem kepercayaan. Belum bisa ya di Medan ya. Iya. Mungkin memang harus sistem terapi. Sebenarnya itu tadi. Berarti seperian awalnya kita mau bikin ini movement kekeluargaan agak berubah nantinya nih. Kita harus lebih rapi. Tentang seperti. Event-event pada umumnya. Dengan gate. Dengan barricade. Dengan security. Lepal. Sama screening. Gak ada jual-jual nama aja ya. Iya. Itu dari Bang Yogi ini. Sekarang 600 kali ya budong nantinya. Tapi. Tapi pria-pria itu Mali. Ya budong nantinya. Tapi pria itu Mali. Memang itu. Wataknya. Bukan. Aku gak beli Medan ya. Hampir semua kota di event yang berbau dengan ticketing. Pasti jual lama. Banyak lama. Ya makanya nih sebenarnya. Harusnya butuh kesadaran kawan-kawan. Aku. Makanya aku berani depan juga soal kayak gitu kan. Apakah semua eventnya yang suka jual nama. Ada beberapa. Ada yang mudah. Ya kecuali nih. Ya. Misalnya nih. Kayaknya aku juga sering. Berkutar di orang-orang teater ya. Orang-orang teater itu soal ticketing rapi kali loh. Ya. Teater itu soal ticketing rapi kali. Dan. Maaf cakap ya kawan semua. Tapi tidak ada tuh. Eee. Kesanggupan kubilang aku masuk gratis lah. Ya. Karena mungkin kali orang aku udah teredukasi untuk. Hal-hal yang seperti itu gitu. Baling lagi kubilang. Makanya aku juga gak. Kalau gak setuju. Aku berani berdebat. Apakah itu. Mentalitas daerahnya. Mungkinkah. Mungkin kebanyakan. Personnya lebih banyak nih di Medan. Mungkin. Ya. Itu tetap ulah. Personal. Tapi kebanyakan nih. Personalnya. Menurut aku ya. Tapi. Aku potong bentar loh. Ya. Nah. Di event kita kemarin. Pertama. Aku merasa. Waktu jam 8 tuh. Waktu aku di area venue. Aku liat. Eee. Itu udah running. Mungkin kalau. Feeling. Feeling aku ada sekitar 600-an orang lagi. Terus aku ke belakang. Ke parkiran. Aku liat. Itu parkiran penuh. Valid ya kondonnya. Valid ya. Penuh kan. Dan kemarin aku validasi juga. Sama tukang parkirnya itu. Ada sekitar. Dia bilang. Freeboard ada gak bahwa aku nanya itu. Ada. Lebih lebang. Lebih lebang gitu. Terus. Bahasa dia. Kami gua amplop tuh. Enggerti lah. Aku hitung-hitungin orang tua. Gua amplop itu. Maksudnya hitungin gimana. Amplopnya tuh segini nih. Hahaha. Jatuh deh. Waktu aku cek. Aku ke atas. Cek ke tiketing. Kutanya. 500. Udah lewat ya tiket terjual. Rupanya mah sebelum. Waktu itu masih 200-an. Dan total kita. Terjual tiket masih. Berapa? 400-an. Iya. 300-an yang kita cek. 300. Itu on the spot ya. Barangin berapa kebobolannya kami. Ehm. Untuk eventnya juga. Hampir lebih setengah. 70%. 70%. Jadi maksudnya disini. Aku. Aku gak nyalain. Mungkin. Mungkin ada kesalahan juga. Dari kami. Dari sistem kami. Untuk. Hal seperti itu. Tapi. Tolonglah gitu kawan-kawan. Kesadarannya. Orang buat event tuh susah gitu. Kalian bakalan kerasain lah nanti. Kalian buat event. Assalamualaikum. Nah. Jangan. Jangan sampai nih kita. Bicara kreas-kreas. Duker lokal. Segala macam. Tapi di event masih. Jual sama Bang Yogi lah. Aku tau. Aku tau sendiri ya. Soalnya aku. Aku. Aku ke depan. Bang dari Bang Yogi. Aku tanya. Lu telepon Bang Yogi. Rupanya bukan dari Bang Yogi gitu. Terus jual sama kawan-kawan yang lari. Dan segala macam. Nah. Soal kebobolan nih. Di sebelah aku ada. Bapak. Kepala head. Head security. Kepala. Urusan ini. Kepala. Tanda ya. Aku udah tanda nih. Nih. Yang bawa ke dalam tanda. Aku tanya kata lah ya. Tanda yang lalu. Gak bawa tanda itu kan Bang? Buka. Next event. Tanda ya. Waktu itu kan. Diva tuh. Ada HP tuh Bang. Bang. Bang ini ada kebocoran tuh. Di. Di sebuah mana gitu. Lebih. Kebocorannya tuh. Lebih sering tuh. Mereka tuh gak masuk dari daerah partis. Bang. Mungkin daerah partis kan. Karena udah ada komunitas bagian disitu. Nah. Tapi. Masuknya tuh di. Dari pilot. Di kalian bisa dari. Dari keluarga sama keluarga cewek. Kan bisa tuh lewat. Lalu belum masuk. Teman aku yang si Besi color. Nah. Aku tuh ngelak deh. Orang mereka kayak. Tolong dong ini yang disini tuh. Banyak kali tuh. Bang. Mungkin turun. Bahkan sampai. Teman aku yang screening juga. Bang. Bapak is out. Sampai kok suruh tuh. Bang. Kejar dong. Tolong gitu. Dia lanti tuh. Ngapain gitu. Baru. Bang. Ya. Di sebelah. itu memang kebosan kalau banyak lagi itu langsung ya? aku udah lama ngomong nih kayak temen-temen yang misalnya ada di venue yang udah nonton, udah ngasih venue terus kayak gelangnya yang dipakai, kan otomatis gak bisa dicopor lagi tuh kan? kayak kita udah gak bisa dicopor mau udah dicopor itu kan aku kalau ada langsung tau kalau aku checklist nah, buat kalian yang kayak udah beli tiket dan masuk venue, tolonglah jangan kasih tiketnya tuh ke temen kalian selalu ada temennya beli kan ada tuh kayak, kita kan ada tiketingnya tuh di atas nah, dia udah arahin aja temennya ke tiketing gitu, gak usah kayak kalian yang setiket ke lain gitu, hasilnya di mana Bang Panti kenapa pasannya misalnya? kenapa? gak mahal ya? hasil aja ya Panti kenapa pasannya misalnya? gak ada sih gak ada sih, cuma masih mikir orang selalu menggaungkan tentang yang namanya support local talent support kawan-kawan sambil ngomong begini nih, aku support anti tapi, ternyata di kenyataannya gak ada, padaran kita di Medan ini belum ada ya aku gak bisa bilang kotanya ya, mohon maaf jadi, sebut aja lah Pak maksudnya, iya boleh lah Medan kita kan ada di Medan ya oke, kita anggap kota kita ini ini kayaknya ulang saring support, maksudnya gini loh event kita itu kan gak mahal-mah banget sih gitu ya 35 ribu udah parokok masuk, kita disuguhin sama tampilan kawan-kawan Medan dan yang punya talent, talenta yang bagus-bagus gitu yang udah berkarya juga Sumpah punya lagu sendiri, semua bisa performenya enak, makanya tak bilang sekali lagi ya ya gak nonton rugi ya kan juga banyak karya-karya seni juga di labirin itu misalnya kalian nyesel loh sebenernya enak emang di labirin itu bukan sekedar labirin yang kalian lewati pas dapet labirin itu juga misalnya kalian tersesat nih kalian tersesat di labirin disini nah kalian bisa lihat lukisan-lukisan dari visual art yang ada di VGLN gitu loh keren keren itu aku masuk labirin itu disesatnya, keluarnya disesatnya oh iya pak? aku kemarin disesatnya ini murah, murah, murah murah, murah oke, tapi sebelumnya itu kan kami bahas labirin tadi jadi sebenernya labirin itu di dalamnya kita perjasama sama anak-anak visual art nah jadi di dalam itu ada pameran lah karya-karya seni rupa mereka lebih senang dibilang perupa perupa tapi abang-abang semua aku kan di luar dari sini ya aku belum dapat poinnya apa solusi dari kalian solusi tentang apa ini? tapi ya tetap masih normatif aja ya teman-teman harus beginilah oh solusi tentang apa ini? tentang ya mereka itu menghargai kalian gitu untuk membeli tiket atau bahasanya bukan menghargai kami sih ya menghargai teman-teman yang lagi jadi sebenernya sebenernya gini mohon maaf ya sebelum dijawab sebenernya di event kemarin aku senangnya itu adalah yang hadir dari 300 tiket yang kejual itu di on the spot itu kebanyakan di luar rege yang hadir ya bisa dibilang tuh member setuju setuju banyak orang-orang yang gak tau rege tapi bisa senang-senang di acara kemarin iya malah sampai ada dari kawan-kawan kita dari Wamena ya Wamena ada cewek sama cowok kemarin datang ditanya mereka tau dari mana? mereka tau dari Instagram berarti kan gaungnya rege lain itu luar biasa bisa tau bisa orang bisa ngeliat semua sampai keluar gitu tapi sebenernya sih si yang dari Wamena itu memang lagi setia di Medan yang sebenernya harus digeras bawah ini adalah walaupun 300 tapi yang hadir itu rata-rata bukan dari komunitas bisa digituin ya kebanyakan bukan di luar komunitas iya di luar dari komunitas penonton baru penonton baru jadi new member di bilang jadi member yang gak belum kenal rege malah hadir bisa enjoy sampai acara selesai poinnya tadi poin gimana mau ditanya kalau misalnya aku nih ya temen-temen disini kan promosinya kan melalui apa kan? melalui Instagram itu ada bikin konten jual tiket nah itu kan untuk campaign agar penonton membeli iya nah apa boleh gak kalau kalian bikin campaign untuk menyadarkan teman-teman bahwa saja kalian disini berjuang gitu supaya dapat apanya gitu di awal itu apa perlu campaign juga seperti kedepannya pasti ada ya kedepannya ada yang kemarin itu apanya kita kepikiran kita kepikiran tapi aku menolak ya untuk soal itu karena kita berdasarkan keyakinan bahwa kita ini selalu sudah sadar nih masalah support system ya ternyata terjadi kebocoran oke kita gak nyalahin ke semuanya ke yang bikin itu even bocor kita akan nyalahin diri kita sendiri lebih banyak dan akan kita perbaiki ke depannya terus gini tadi kan bicara soal kebocoran dan segala macem pertama-tama aku pengen apresiasi dulu untuk kawan-kawan yang udah beli tiket yang mau datang bayar 70 ribu untuk nonton lokal kami sangat menghargai kedatangan kawan-kawan lah untuk mau beli tiket terus aku terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah mau kali pengen support lokal gitu sampai dengan cara apapun aku pengen masuk ke venue gitu aku tau orang yang pengen support lokal gitu gitu kan aku tau gitu pengen support lokal walaupun dengan cara entah bagaimana gitu aku ngerti gitu aduh salah satu teman kita yang support lokal yang salut siang gue bapak dia ngebelikin temen-temennya tiket supaya temen-temennya gak ngotong aku tuh salam banget sih saya kenal orangnya kenal anak pejamber kali dia amin amin itu ya Allah jawabnya di kawan-kawan ya iya tapi beli temennya gitu tiket berapa rupanya? hahaha gini 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 Hah? Bidiken. Iya. Sikol aja. Sikol aja lah. Karena kita gak ada lagu di spot di room. Follow IGnya Diva. Gitu. 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 Kenapa? Ntar gue regelen yang P2, bintang juga gua tiktok sih. Hehe. Kita ingin viewers tiktoknya. Biar anak-anak regelen di tiktok. Kan beda-dumoured anak-anak regelen di tiktok. Gue tau kok, tapi aja regelen. Nah, kami marah ada konten untuk tiktok. Balang gogi ama ke bus, nganyi gini-gini gue. Maka aku bisa juga buat Tinder kan. Gan ngejong. Gitu. Aku pengen lari ke Bungkiki nih. Gak jadinya, dendek. Trenkkan aja. Betul. Nggak apa-apa kebocoran aja, nggak apa-apa sih Emang kesini untuk orang yang banyak cakap, sebenarnya Ngomong, ngomong Aku nggak apa-apa yang cakap kan Kenapa lih, kenapa lih Nah, itu kan ada beberapa kebocoran lah yang abang jumpain di event kemarin Terus kita ada, terus itu kan ada dua pintu tuh kita kemarin masuknya Terus yang sebelah kiri, itu sempat kebuka kan Iya Dari kawan-kawan, nah Dengan hal-hal yang terjadi seperti itulah Menurut abang, apa sih yang perlu kita perbaiki ini dari Dari, karena abang keliling nih gitu Dari mana sih sebenarnya sumbernya gitu, yang perlu kita apa Sumbernya ya tambah orang sebenarnya, tambah orang lagi lah untuk pengamanan gitu kan Jangan sendiri juga Dua atau tiga orang cukup lah, empat lah maksimal cukup tuh Untuk ngamanin Apa? Iya sih Bernama dua orang lagi kan Sikit lagi, sikit lagi Tambah orang lah, dua atau tiga orang Dua atau empat orang untuk pengamanan, pintu pengamanan kayak tiketing masuk Untuk pintu keluarnya Karena itu kurang-kurang yang ngepambu Iya, iya Dari aku sebenarnya nggak gitu juga sih Sebenarnya, kalo udah kawan-kawan sadar ini acara kawannya Iya, betul Mau ada barrikade, mau nggak ada barrikade, kalo memang harus beli tiket, kalo kau memang kawan-kawan kami, kalo nggak punya kawan Masa paling 35 ribu kau korban dan kata-kata kawan Itu ada satu, ada dua, ada tiga Abang mau yang mana Ya, kalian ya Yang aku nggak punya kawan, paling 35 ribu Aku kawan-kawan, bang aku kan kawan bang, masa nggak beli tiket, kalo kau memang kawan, harus harganya itu lebih sebenarnya Suport aja lah ya Karena kalo udah ngakunya kawan, ya kawan itu kayak mana lah, kawan kita jual 50 ribu, nggak bisa kita beli 100 gitu loh, nah ini limpul dari kawan Yang pas saat jangan dibayar Itulah, berarti gua bukan kawan, berarti kau lawan Ngerti kan? Kau Kau bukan kawan berarti kau lawan Siiiihihihi Tuh tangan berkembar dulu dong Iya gitu aja sih nge-tricknya kalo dia udah sadar, sadar diri Belajar di Banten sampai selesai ya? Ini sih selesai Jadi kayak gitu berpaksin doang lah ya Nah Eee Itu teknis lah ya kan? Iya itu kita bahasin Iya Tapi ada yang, ada pertanyaan nih yang buat aku sedih juga nih Betul Nonton di Reggeland ya Kenapa Reggeland membiarkan gestor-gestor yang di atas tetap membawakan lagu orang? Bang Yogi, gimana bang? Banyak lagi kan kita bilang Reggeland ini memang konsep untuk lokal lagi Konsep untuk barat Dia akan, gimana ya? Ibaratnya kita mengartiskan lokal Aman aja Selanjutnya gak? Selanjutnya gak? Selanjutnya gak? Selanjutnya masuk Youtube loh Nonton di Youtube Hehehe 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 Nah Jadi bukan membiarkan Kita juga berharap ini jadi trigger Tidak semuanya Grover punya lagu sendiri yang banyak Bahkan Benatu sendiri masih bawa lagu raca tuh Makanya aku selalu angkat topi aku sama ambil sahabat tienda Soalnya saya udah berani buat Full Full Jangan ke tangan ya Jangan ke tangan ya Itu hidup? Apanya? Apanya? Di bang Pandi Ini? Bang apa mati nih bang Pandi? Bang apa mati mati? Ya Udah Udah Abis bateri Hehehe Gini aja Gini aja Gini aja Kemana nih? Oh udah gini aja gini aja Gini aja Udah kasih aja pengen aja pengen aja pengen Gini aja Udah kasih aja pengen aja pengen banget Gitu aja Ulang-ulang gila nih ya? Iya iya beli bang Ehm Itu tadi kan Kita berharap ini jadi pestanya Lokalan Lokalan Oke Bukan kita tidak Bukan apa Tidak melarang tonton kawan Untuk bawa Ehm Apa tadi? Cover-an Cover-an gitu Cuman tidak semua juga proper Punya lagu sendiri yang banyak Tapi yang pastinya semua punya karya Semua punya karya Semua punya karya Cuman Dan kita berharap Ya Gitu kita ya Gitu 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 kita berharap ini kan jadi trigger juga biar kawan-kawan makin semangat nih buat karya misalnya nih izin ya Bang telolet kita sodot namanya telolet itu berat regalan berhasil men-trigger tolelo untuk mempercepat single-nya mereka berusaha sebelum regalan single-nya naik artinya sedikit banyak kan regalan berimpak nih walaupun mungkin sedikit baru satu single kita menghasilkan ya intinya sesuai dengan spirit kita kita pengen ini jadi pesa lokalan yang bisa men-trigger syukur-syukur nanti bahkan men-trigger band reggae baru begitu tapi sebenarnya misinya regalan sendiri kan untuk memperkenalkan band-band Medan ya betul iya kan betul jadi kok ya biarin aja mereka bawa satu lagu ya kan banyak band reggae di Medan betul satu lagu ya satu band satu lagu kalau memang dia prepare-nya satu lagu ya enggak apa-apa tapi dia tetap menampilkan karyanya yang ya tapi maaf cakapnya gini pernah enggak nengok band nampil naik ke panggung satu lagu itu jatuh penghinaan mah kita satu lagu terus dia turun tapi kan mereka kita apresiasi kita bikinkan event jadi soal apresiasi sendiri di Medan ini selalu jadi perbincangan Oke apresiasi itu bagaimana sih bentuk fisiknya realita itu bagaimana itu sebenarnya secara formula belum ketemu nih yang sampai saat ini dilakukan yang masih saling datang ke acara saling follow IG saling mendengarkan di spotify kalau urusan manggung-manggung itu relatif tuh ada yang merasa terapresiasi kalau manggung yang penting di opening artis dia cuma buat tiga lagu ada merasa terapresiasi ada juga band yang merasa kalau dia diajak manggung nih mau peningatnya sama cara lokal tapi cuma ada lagu dia merasa terhina malah nah kita kan menghindari yang formula-formula gitu kita masih-masih ngerabah nih jadi memang kita lebih yuk nih band reggae mau nampil nampilnya maksimal usahakan harus ada lagu sendiri yang kita aja memang yang udah punya lagu sendiri semua begitu tapi boleh-boleh-boleh disebutin Bang lain-lainnya siapa aja kemarin mesinnya biar eh kalau lain-lain up ada pertama kita undang CH nih kokonan head living legend yang berhalangan hadir pula ada banyak trouble mereka jadi berhalangan hadir mudah-mudahan ini nge-sifon bisa terus kita undang abang-abang kita filsafatian filsafatian itu tadi kita udah nggak ragukan kredibilitasnya kan dan mereka itu band reggae yang paling konsisten bahwa lagu sendiri dimarah pun hampir tidak pernah coveran keren salah satu tokohnya itu Bang Santos ya di dalamnya yang kita semua udah tahu pergerakan Bang Santos di Untuk Skena Medan lah ya untuk kawan-kawan musik ini kan media sosial kan udah makin berkembang nih kan ditontonlah kalian ini dengan anak-anak band yang ada di Bandung Surabaya Jogja ih bawa lagu kami kira-kira enggak sedih menurutku kalau anak band itu sendiri enggak membawakan karya yang original gitu di acara yang visi-misi kalian itu membangkitkan semangat band-band Medan reggae khususnya untuk go nasional kau gimana bang Yogi menjawabnya kalau masalah risetnya aku pasti nggak bisa jawab itu pasti dipend masing-masing kan masalah risetnya kalau kami lebih sekedar ke mengajak menyajikan mengajak menyajikan dan lebih ke kita sering kok diskusi masalah soal karya segala macam kan dengan segala hambatan halangannya dan segala mindset-nya ya kan nangkep ya pasti mindset tapi aku kurang kurang dapet gitu paham-paham dan aku juga nggak bisa menjawab kesel gitu ngeliatnya kalau kalian bertanya ke band aku khususnya ya dan udah pernah kalian tanya juga kan di podcast sebelumnya kayak kayo dulu terkenal dan aku juga udah menjawab itu bagian dari strategi kami yang sekarang udah mulai kami tinggalkan juga oke poin pertama kalian membuat reggae lain ini kan itu sih dasarnya kan ya membuat agar band-band reggae band-band khususnya Sumatera Utara yang berjendri reggae di sini klan senang-senang bukan senang-senang membawakan lagu orang ini kan original lah gitu aku menonton semalam keren mennya tapi ah balik-balik juga untuk apa-apa kan kita nggak bisa ngukur kesenangan orang gimana kalau dia senang buat lagu orangnya gimana tapi gini sih sorry aku potong aku aku agak setuju tapi ada nggak setuju juga sebenarnya emang itu buat kawan-kawan mungkin mungkin kita aku salut nih sama kawan-kawan dari Saltaras dari bingjeng mereka itu perform perform main orang itu buat lagu sendiri bang ya semuanya semuanya dan mereka campaign juga itu ngomong kalau kami itu buat lagu sendiri gitu ayo kawan-kawan gitu kita pedain sama karya-karya kita sendiri kapan lagi kita jangan-jangan takut karya kita jelek dua macam aku rasa Metallica awal-awal ngomong-ngom juga jelek tapi mereka pede aja gitu mpeng brainwars aja terus Metallica pernah kalah festival loh enggak tahu aku enggak tahu aku enggak tahu ini ngarang ini ngarang nah sebenarnya ketambahin lagi masalah tadi ya pak masalah kenapa kenapa reggae land ya jadi kenapa sedih ngelihat orang ngebawain lagu orang lain ya mudah-mudahan event ini kayak tadi bilang lagi ulangi lagi bisa nge-trigger kawan-kawan buat berkarya next time reggae land bisa yang bermain tuh semua menciptakan lagu membawakan lagu masing-masing lagu ciptaan masing-masing nah cuman bukan dari itu doang harusnya kita sebagai pendengar juga bisa dengerin lagu mereka juga gitu gitu jangan cuman tahunya ini perform siapa atau lagunya kita langsung kayak kemarin kan suara-suara siapa tadi saltaras itu mereka aku appreciate mereka bisa bawain 5 lagu mereka tapi sedihnya adalah kenapa kawan-kawan yang nonton tidak apresiat dengan ia dengan mereka gitu makanya aku nggak bisa menyalahkan lain yang masih kaporan iya bener jadi ada beberapa band yang sifatnya mereka tuh cuman pengen diagung-agungkan oleh penontonnya ada beberapa band idealis dengan lagu ciptaannya mau didengar mau enggak inilah lagu kami gitu ada beberapa ya sebenarnya simbiosis mutualisme harusnya kita berkarya kawan-kawan yang lain harusnya mendengarkan biar lagu itu bisa easy listan untuk didengarin gitu karena kalau lagu asing nggak kita dengerin dari awal masih nggak jadi easy listan di dunia kan otomatis apa sih lagunya gitu kembali ke situ Pak tambahan sedikit aja ya jangan banyak banget itu kan Bang Pandi tadi ngomong kan soal-soal anak band segala macem sebenarnya dia dulu sempat ngeband juga untuk ngomongin informasi kepada kawan-kawan kalian bisa cek hitungnya Pandipopo itu di luar di luar nulur 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 itu di luar nulur nulur kawan-kawan kenapa dia ngerti gitu soal-soal teknis anak band Bang Pandi ini juga dulu anak band jadi dia sedikit banyak yang ngerti lah iya saking sering dulu pernah ngeband pernah dicampain juga ya bangnya eee sering bukan abis dari kalian gak dicampain campain lagi ini abis podcast kayaknya aku udah hilang dari kalian follow me 2-nya kayaknya udah hehehe oke 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 yang padahal di atapan nih tepuk tangan dulu buat kita semua yang tadi loh bukan tadi kita udah bahas event lah eee event kan gak mungkin berakhir di satu 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 kali aja kan maksudnya nextnya kita apa nih bang kira-kira bakalan bisa kita kasih bocoran untuk kawan-kawan apa gebrakan atau event balas dendam gitu di balas makanya eee itu tadi berangkat sama yang kayak dibilang si Yabong juga tadi kan kedepannya aku pengen lebih giat nih soal perskenarikan yes kenapa karena kita akui kita teringgal kali tertinggal jauh sama metal, hardcore punk dan segala sebagainya kan yang mereka eee udah sangat solid loh soal infrastrukturnya soal geeks-geeksnya apanya segala macam makanya eee gak heran kalau mereka itu nge-geeks udah lagu sendiri semua gak ada coveran-coveran berharap kesitu dulu kedepannya kan gak mungkin kita lari kalau belum bisa jalan nih makanya kita coba berjalan dulu lah berjalan-berjalan mungkin kita akan ngonsep eee beberapa event mikro lah kita bilang yang tujuannya tetap men-trigger mudah-mudahan tujuan ini terjaga dan tersampaikan nantinya berjalan ini tetap kita kit ya tetap kita kit kita jangan kapok kita udah kecebur ya kan iyalah nah mungkin aku pengen apa nih apa namanya nanyain satu-satulah sama abang-abang semuanya dari bang pandi dulu loh kajianlah nah apa evaluasi bagi kita nih dan untuk kawan-kawan yang mendengar itu bagaimana sih secara seharusnya membuat event gitu ke depannya apa yang bisa kita ambil dari event ini gitu ini sebenernya udah kayak semen apa ya kuliah satu SKS nih menjelaskan tentang event sebenernya gak rana aku menjelaskan tentang event karena masih banyak sendirian ke luar sana yang lebih pro di atas aku pastinya cuman belajar dari event regelen aja kita ambil ya mungkin di tahun berikutnya atau tahun berikutnya dan berikut-berikutnya kalau insya Allah regelen ini berjalan terus mungkin diperbaikin dari sistem kita berbagi kerjaan karena disini tuh internalnya kayaknya gak tau nih serakah nih tiga orang nih gitu si malam serakah cuma kerja semua tiga orang doang gitu yang tidak mau berbagi saya bilang pecah kepala mereka tidak mau di pecah kepala memang keras batu semua gak mau dibagi gak ada yang mau kebagi ya ya seperti itu ya itu dari dari internalnya dulu kalau untuk dari running eventnya mungkin kita dari awal tuh bisa ngedetailin apa yang dibutuhkan dan apa yang harus disiapkan gitu pertama itu makanya selalu tak bilang itu kayak yang paling crucial itu adalah venue venue itu memang harus betul-betul kita detailin tujuan kita event apa kalau cuma event geeks biasa yaudah terserah kita bisa pilih event dimana aja dan di dan di lapangan dimana aja itu kan kalau free ya kalau secara tiketing ini kita memang betul-betul harus mikirin sisi orang bisa manjat dari mana orang bisa masuk dari mana itu paling teknis sorry bang kupotong mungkin ini ku ganti pertanyaannya lebih umum karena bang udah lama nih running event segala macem apa kira-kira yang perlu diperbaiki dari event kita di medan ini event di medan? wihihi event apa dulu nih? event maupun geeks event maupun geeks event maupun dia diserang IG ya kalau event itu apa yang ngapa merasa dih aku pengen buat ini loh tapi belum kesampaian gitu oooh oke sebenarnya aku cerita gini dulu deh ya kita tentang event geeks aja ya kita gak usah ngelebar kemana soalnya Event itu sebenarnya udah mekanisme bener semua Yang aku jalanin Cuman kebanyakan kayak kawan-kawan komunitas Dan lain-lain itu Itu banyak kurangnya Itu tadi mungkin minimnya ilmu Minimnya pengetahuan Jadi mungkin perbaikannya internal kita dulu Derapiin lah Internal kita dulu perbaikin apa yang harus kita pelajarin Ya pelajarin dulu jangan berani Ini jujur loh si malam cukup berani Cukup berani Dan disclaimer nya adalah mereka ini awalnya Menelpon aku cuman untuk Sharing session Nongkrong doang Nanya bagaimana Dan hari mereka ngejeburin aku disini Mereka kita ngejeburin Sebenernya aku yang tertarik untuk ikut disih malam Karena aku Kayak mana ya Aku gak punya darah reggae Cuman aku memang ngelihat Pasar reggae sekarang di beden itu Kayaknya lagi hilang Lagi hilang sekali Walaupun aku belum pernah di band reggae Cuman berapa panggung dapat aku ya Kan jaman dulu ya Gak usah sebut Gak usah Maksudnya Maksud pertanyaan tadi Event kita kalah gak sih sama event-event yang di Jakarta gitu Terus kalau emang orang itu lebih maju Apa nih yang perlu diperbaiki dari kita gitu Sorry yang di Jakarta ini Perbandingan apa dulu? Geeks Event Geeks ya Gak bisa kalau event ini Notomidenya udah besar Udah terluas Kalau head-to-head nya harus dengan geeks Oke oke Geeks di Jakarta Sorry ya di Pulau Jawa ya Kita gak usah spesifikasi kota Di Pulau Jawa itu Geeks nya itu selalu berhasil karena Support system Kita sebut satu kota boleh ya Bandung 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 tuh kolektifannya luar biasa Lihat Kita ke skena metal dulu ya Di sana metal tuh Ada gak gagal sih? Gak ada dong pastinya Mereka pasti bagus semua Nah Sebenarnya aku tertarik disitu Pengen Pengen Ngindukasi Kawan-kawan di Medan tuh Kalian ini Ayo loh Bangun loh Jangan-jangan taunya Cuman mau pengen gratisan Cuman pengen begini Ya bangun gitu loh Kita-kita Sama-sama Bangun Medan lagi Iya 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 Jadi Salah satunya Band favoritku kayak Endong Skanti Endong Skanti kan berawal dari Band reggae Eh band reggae Band punk Yang mereka sekarang lihat Mereka ada punya Clothingan yang disupport sama Di clothingan disupport sama Fans-fans nya Dimanapun dia berada Fans yang luar biasa Karena lagu dia mungkin Di dunia industri TV Sangat tidak dikenal Bener-bener ya Itu mungkin karena Kesadaran kolektif mereka Bener-bener Makanya di Medan ini Aku herannya Maka kenapa aku pengen ikut juga Ada sih obrolan aku sama Yogi sebenarnya Tentang Support sistem tadi Kenapa kita sini Susah kali untuk support Kawan-kawan kita yang pengen berkarga Nah Inilah kenapa aku kecemplung Ya udah aku pengen bagian dari itu Aku gak pengen Di bagian mereka yang tidak mau support Kawan-kawannya Nah kenapa aku pengen kecemplung Itu alasannya Jadi Sebenarnya pasan buat kawan-kawan di luar juga Ayo sama-sama perbaiki diri aja Maksudnya sadar Sama yang bilang amali Buat event ini gak gampang Sangat tidak gampang Sangat tidak gampang Proses kreatifnya Proses produksinya Proses running eventnya Itu semuanya Sangat tidak gampang Itu Terima kasih Kamu paling Padahal kayak ngambil rapor ke aku semua ya Diva apa kata-kata terakhirnya Diva belum mau mati Yang mau Diva belum bisa Yang pengen disampein Sama kawan-kawan Dari event kemarin Yang mau Diva sampein tuh kayak Yaudah kalo emang Klan belum punya duit atau apapun itu Bukan nyindir atau apapun itu ya Bukan nyindir Tapi kayak Yaudah lah Kayak Apa sih namanya Solidaritas aja lah Gitu kan Kayak Saling 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 gue Ya gak ngomong Sayangnya Allah Saling gue support aja Iya Iya soalnya aku Aku sedih Bukan Aku sedihnya tuh karena apa ya Kayak Aku ngerasa aku memiliki event ini Kayak Karena kan kita udah kayak Keluarga gitu kan Yang Yang lagi Enggak loh di event doang Ya elah Udah lanjut Kayak Ini kan kayak kita Keluarga yang mau ngebangun Satu rumah Gitu kan Tapi Tapi kalau Ada orang lain Yang masuk tanpa Izin dari kita tuh Pasti kayak Gak enak aja gak sih Rumah itu Gitu kan Jadi Yaudah aku ngasih sarannya tuh ke kalian Ke teman-teman Kayak Kalian kalau mau nonton konser Yaudah Nonton gitu Tapi Satu Kuncinya Yaudah harus beli tiket Karena Gak ngeluarin Kalian ngeluarin duit banyak pun Yaudah Kalian dapet Feelnya tuh Bagus gitu Kalian ngeliat Ngeliat venue yang ada disitu Dan disitu juga banyak Tenen-tenen juga Yang bisa kalian datangin Gitu Mungkin kayak Apa namanya Kalian artis datang gitu Kalian mau bayar Rp100.000 Rp150.000 Lebih dong Lebih mungkin ya makannya Nah Sedangkan Lokal nih Main gitu Kalian mau gratisan gitu Atau Kapan lagi nih Lokal kita bisa dibayar dengan proper Gitu Kalau Kalian ini Kunggu nih Kita dibayar murah Bentar Ini tambahan Aku yang luar ingin ya Cuma pengen pesan Satu pesan Gini Itu adalah seni ya Itu karya seni Iya Punya bersih-bersih masing Dan reggae ini Yang terserah Orang berpikir tentang marihuana Itu Itu masalah Kepribadi masing-masingnya Itu tidak dipaksakan Dan disini pun Rata-rata Yang marihuana Anti marihuana kan Tidak ada Bersih 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 Jadi Tolong kawan-kawan yang di luar sana Jangan Sentimen dulu ya Sama Seniman-seniman yang mungkin Reggae Punk, ska, dan lain-lain yang Berbau Di luar normatif mungkin ya Ya jadi Pesan itu aja sih Tambahannya Thank you Kebas-kebas loh Kebas-kebas Apa was? Jangan Jangan ngejudge Apa yang kalian belum tahu Kita terlalu mudah untuk Sebenarnya kita Kebanyakan Karena gak tahu gitu Kayak aku Umpaknya dulu Gak suka musik dangdut Gimana sih Ngapain orang nih Suka musik dangdut Karena dia alis gitu Zal macam Karena aku Gak bisa nih Ngerasain gimana Menikmati musik dangdut Bukan salah mereka gitu Karena aku gak tahu aja Ngetahanku kurang untuk itu Joget juga kan? Joget juga gitu Yesss Aku tuh Di janggung distorsen ada Denggung 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 Itu jangan ngejudge By cover aja Dari kebas dulu lah Tadi belum ada ngomong Entah Ngurung Kenapa nih giliran Dia ada di pendam Denggung Itu lebih kayak Emosional ya Aku gila Diasional bakal Kepain rumah Makanya dia diam aja Sebenernya Yang paling bahaya Nah Kan jadi ngeblank aku Nah gimana Bang kebas lah Apa yang Pengen disampaikan lah Setelah Semua event Kan udah Terlalu yang gila Apa Kira-kira Unek-unek yang pengen disampaikan Kalau dari aku Mau apapun jendremu Mau apapun skenamu Ketika Ada kawan yang buat event Dan itu berbayar Dan kau mau nonton Dan kau excited dengan Event dia Kalau ticketing ya Kalau berbayar itu ya Tolong kau bayar Jangan kau nembak Aku kemarin sempat Sempat ngeluarkan sumpah Aku di event tuh Tengok banyak yang gak pake gelang Kalau kau gak ada support disini Kan ada juga beberapa yang Kita gratis kan Memang kayak yang buka Atau memang kawan-kawan yang udah Terlibat dalam teaser 1,2,3 Kemarin tuh kita dapat Kita kasih Apalah red carpet Atau pre-pillage Untuk masuk dengan gratis Ini kalau Kusumpah kan kemarin Yang nembak-nembak ini Memang udah gak ada support Gak ada apa Gak nembak lagi Kusumpah kan kau Ya paling gak bintitan lah Matamu Karena kau Kau dengar itu Telingamu congean Ataupun lidahmu Keselio Gara-gara kau ikut singelong Tapi kau gak bayar Berdosa ya Dia nyanyi Tapi gak bayar ya Dia nyanyi udah joget Dan menikmati hasil yang dibuat Asa-masa malam ini Untuk event regelen Tapi Kau gak mau ngeluarkan Pala 35 ribu Gimana Kau depo Limpul minimal Tapi 35 pun kau gak mau ngeluarin Kan itu udah bahaya kali Langsung aku gini Kalian liburan di luar sana Gara-gara gak bayar tiket Bang Yogi dikejarin tenir disini Coba kalian Tes dulu Maksudnya Ya bukan aku bandingin ya Coba kalian tes dulu Tidur di panggung Satu malam jagain alat Bukan masalah tidurnya Nyamuknya Di regelen itu Di katam solen itu Nyamuknya sebesar ayam Kau ngelain ayam Ayam telet habis tuh lah Nyamuknya sebesar itu Iya Kalau kawan-kawan Kayak yang buka boot Buka apa juga Tolong lah Udah dikasih boot gratis Kemarin kan Jangan ada 15 orang yang kau masukkan 25 orang Kan udah ada dibilang Satu butuh jatahnya Tiga orang Yang lebih dari situ Ya maaf nih Ini kebas nih yang ngomong ya Maaf Berarti kau Belum Belum kawan kita Kau belum mikirkan Perasaan kawanmu Gimana ya Kan gak mungkin kami marah juga Di tempat Wih kau kan dibilang kemarin Cuma segini Cuma segini Cuma segini Tapi Kau juga gak support ya Kami juga gak mau nekankan itu Yang penting acaranya juga Udah kelar Udah selesai Kau udah menikmatiin itu Kayak manapun hasilnya belakang Ataupun ada plus minusnya itu Ya Tanggungan tim lah Tanggungan tim si malam Atau panitia segala macem Kau gak perlu tau itu Yang penting Kami mau ke depannya Yang udah terjadi Gak akan bisa kita Rubah lagi Kedepannya Kalo ada yang kedua Tolong gak Berubah Gak dosa kau beli tiket Ya kan Gak dosa beli tiket Kesadaran juga Sama juga kalo di event-event Ada yang mau nakal-nakal Tolong Tempatnya di Tempatnya masing-masing Jangan Jangan kau kacaukan acara Gara-gara kau gak bisa Tahan nafsu Mungkin kau ngerti Apa yang kau maksud Pasti kau ngerti Apa yang kau maksud Cari tempatmu Safetykan dirimu Jangan sampai ketahuan Kalaupun kita nakal Kita gak ketahuan Aman Nakal gak boleh pamer Pokoknya nakal Gak boleh pamer Kalo kau nakal pamer Itu namanya kemaru Ya Jangan Jangan bangga sama kenakalanmu Karena di Indonesia itu Masih dianggap Negatif dan A1 Sama satu lagi Tadi nyinggung marihuana Reggae gak tergantung ganja Kangen band pun Andika juga Beganja ketangkap Kang Mus itu Preman Pension Gak tahu siapa namanya Lupa Itu juga ketangkap Baru-baru ini kemarin Karena reggae Gimbal juga gak harus reggae Kayak kemarin ada juga Di MC ngomong Di panggung Karena gimbal reggae-rege Gak gitar Spantera gimbal Banyak Banyak Jadi Pokoknya intinya Sama satu lagi Kalo kalian nengok teasernya Sebenernya aku bukan artis tunggal Ini aku klarifikasi disini Aku artis tumbal Apapun yang kalian liat di video Di release itu Itu semua settingan mereka berdua Karena apa Aku gak tau megang kamera Gak tau konsep Gak tau ngedirect Jadi Daripada gak ngapa-ngapain Kau wajah yang in frame Jadi ide-ide mereka ini Jangan salahkan aku ya Murid-murid aku yang mau nonton ini Jangan jijik ya Jangan jijik ya Ya Marta wadah gak apa-apa Itu semua hanya Degang untuk promosi Reggae kita ini Oke ya Bang Muki Kenapa nih Gimana nih cira-cira Gini-gini Apa Apa nih Dada-dada Yang pengen disantain lah Mereka kawan-kawan Di akhir Di akhir podcast kita nih Apa dari sampai kawan-kawan semua nih ya kan Dari borong semua Dari borong semua ya Gak cari lah Katu ini santai Apa ya Apa kayak gitu Diborong semua soalnya Apa yang Dukung bilang Itu mau dibilang semua Hahaha Iya 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 Tentu aja Pas misi-misi lah Apa banding ngomong nih Itu apa ngomong Apa ya Dia banding aja Oke nanti Bang Muki Nanti dia di deskripsi aja Kata-kata terakhir dia Kali buat ya Pokoknya aku jadi pengaman untuk kalian nanti lah Ya kalau butuh jasa security Boleh hubungin Muki ya Lalu Lalu Aku Puking security Pukingnya jangan lah Iya Gak apa-apa lah Idealis Kalau mau nanti bisa lah Gue yang naku Puking apa-apa Pukingnya Gat-gat ya Gat-gat ya Gat-gat ya terus organisasi untuk bantuan-bantuan tim tenis jangan bisa aku sebutin satu-satu orangnya aku bisa orang ini sampai lari-larian sampai dari depan sampai jumpa di toilet di maki-maki sama penonton tapi gini aku kasih tau juga ini mungkin di luar dari regelen ya bang kayak cowok-cowok juga kalian kalau memang punya hati atau apapun ke cewek kalau bisa jangan pernah ngomongin kasar atau pelototin cewek kalian punya ibu atau adik perempuan ini ruta perakuan nih ruta perakuan ya buta ibu PKK pasti aku juga ngejelasin kan bang biar gak ada kedepannya gak ada yang kayak gitu lagi gitu takutnya kan misalnya aku gak di bagian screening ada orang baru atau orang yang baru masuk event terus dia digituin pasti kan kayak ih apa nih gitu kan terus dia bingung ngomongnya udah aku kayak apapun maksudnya gini kalau karena 35 ribu iya kalian jangan buat berantem disitu kalau mau kulit perempuan itu kan gak asik jari itu iya kalau kalian mau berantem atau demo chaos karena 35 ribu kayak ada yang mau menunggu di depan sama perempuan belajar dari Vince Mok Sanji iya kayak nonton nongkis ya kayak cewek loh yang kalian napain tuh cewek kalau tadi cowok it's oke aja gitu kan paling kalian main lah situ gitu kak yuk hahahaha ayo lo oke kalu aja apa kan? he 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 satu lagi ya Tuli kira-kira nih kalau ada volume kedua kalian akan mendatangkan artis siapa nih satu satu nah itu oh Rigi ya diikuti spill lu ga ini ini gak apa aja nih haluh oh haluh-haluh aja nih haluh-haluh buat itu tuh pilihan pilihan ooo kira-kira siapa nih kita gak spill mungkin kita voting tuh voting ya sama itu tadi harus ada impactnya keringgelen gak sekedar kita ngomong artis hori-horian terus lokal yang terlupakan kita juga nyari formula gimana mengundang artis untuk berimpak ke artis-artis lokalnya gitu kalau haluh-haluhan bang kira-kira siapa bang? yang paling berimpak lah siapa aku juga gak tau pasti kalau kami yang bilang pasti selera pribadi semua kan? iya terus bebas oke guys 9 menit lagi yuk kalau selera pribadi siapa nih kira-kira? ya aku satu-satu kalau aku pribadi pengennya kok lokalan ya? iya kalau nasional iya nasional kalau aku pengennya Ras Muhammad gitu pasti ya Ras Muhammad oke bang Pandi siapa? kira-kira bang? kira-kira bang? kalau aku kanya aku nih? iya aku dogis segidog segidog ya atau mungkin yang di luar fans ku solja mungkin ya? solja aja solja mungkin bisa kalau diva? kalau diva lebih ke solja sih solja? enggak gak ikut ya Allah suju iya 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 kalau dari aku? cari makan sepenuh hati itu alasanmu abang-abang kita dari momonon ya? abang-abang kita momonon kok bisa tahun depan ke Medan ya? abang-abang kita dari momonon ini harus di take nih Instagram momonon ini semangat-semangat oke oke kalau depan masih didog sama anak lain lah iya Kak Nat itu kakak kakak kandung itu kakak kandung itu kakak kandung itu kakak masih datang itu kayaknya tahun depan harus datang kakak kalau gak datang gak pake diundang iya cari buka berhasil cari buka berhasil iya lah bagaiku jangan lupa tuh kalau Amali siapa Li? kau siapa? kalau aku bingung terlalu banyak sih aku udah tegak-tegak cuma aku pengen Kregel main Korn aku ke Korn pula ha? di luar korn itu-itu lah dia oke Korn oke terimakasih untuk kawan-kawan momonon udah ngonton yang dikatakan Kregelnya terimakasih buat kawan-kawan Tintenis kita tim running dan kawan-kawan yang udah di tipe kawan-kawan yang support kita dalam event ini baik yang kami ingat maupun kami ingat satu persatu 2 malapur begitu ini sangat apresiasi makasih kawan-kawan jangan bles jangan bles North Sumatera Road oh iya nah di event ini ada beberapa komunitas komunitas North Sumatera Road ambil terus bawahnya BINJE BINJE Station ada beranda road station ada pisaran road station BINJE ada batang serangan road station yang sangat support sekali yang sangat support sekali yang sangat support sekali itu yang pernah mengembangkan satu lagi satu lagi satu lagi untuk sponsor utama nih kira-kira apa nih dari kalian support apa lagi di pancing intinya intinya kalau pertama kami berterima kasih lah sama coklat kan udah dikasih kepercayaan siap dengan berbagai mekanismenya kalau kalau harapannya agak menjilat sih ini banyak kurang lebih ini pembuktian kami lah amanah yang dikasih ini kami pembuktiannya mudah-mudahan dikasih amanah yang lebih besar amin walaupun hampir mati juara pekerjaannya ya tapi kalian puas tapi kita puas tapi boleh lah coba bisa dibuat tambahan tambahan boleh tambahan boleh tambahan boleh tambahannya jadi buat brand-brand yang mungkin udah ngeliat event kita di Instagram ataupun di Youtube atau dari Instagram kawan-kawan yang udah mungkin di feednya masing-masing masuk ya kami tunggu ya tahun depan supportnya ya jangan jadi maksudnya maksudnya jarum coklat tetap dong yang lain kalau pengen support di luar jarum apa yang makanan pokaris white ya pokaris white silahkan ayo kami tunggu rutan wah rutan oke jeliling dong saya jani dalam boleh boleh jadi masih kita tunggu ya jadi mudah-mudahan tahun depan kita lebih baik lagi proper lagi ditambah lagi banyak sponsor mungkin eventnya lebih api lagi terima kasih Bismillah oke kita buat wakil kita jadi artist yang lagi saja kita lokal nggak ni? harus ya lokal nggak oke bila kita asli assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi Jumlah Piesa